Selamat menikmati. Sukai semua orang dan ala menambah jumlah bilangan mereka. Puji Tuhan. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja kita. Memasuki minggu ketiga, kita akan memberikan persembahan Diakonia. Persembahan ini ditujukan untuk melayani orang-orang miskin dan lemah yang ada di sekitar kita. Saat ini Departemen Diakonia melayani pemberian rutin berupa sembako kepada keluarga prasejahtera. Mendukung biaya sekolah atau otak untuk anak-anak yang tidak mampu. Mengadakan pengobatan murah di klinik-klinik GBI yang ada dan sebagainya. Mari saudara terkasih kita beri yang terbaik. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Kami tim Panitia Pembangunan kembali akan melaporkan progres pembangunan rumah Tuhan sebagai berikut. Penerangan Jalan Boulevard telah selesai dan sedang dalam tahap pembuatan taman dan jalan pedestrian. Jalan ke Ringruth masih dalam tahap pengerasan dan pengaspalan. Dan untuk menyelesaikannya maka diperlukan dana sebesar 4 miliar rupiah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak untuk menabur untuk ini, mohon tuliskan di amplop persembahan atau di slip setoran kode Ringruth. Kita sedang memilih diantara beberapa desain pintu gerbang yang bagus dan aman. Untuk memenuhi segi estetika gedung rumah persembahan, maka ruangan bagas godang telah selesai proses pembongkaran. Ruangan ibadah BNG Tower lantai 3 telah memasuki tahap finishing dan jemaat GBI Hermes telah menggunakannya di ibadah pukul 9 pagi dan ibadah jemaat lokal JW Marriott di pukul 11. Dan telah tersedia Cafe BNG Tower untuk tempat hangout para milenials. Panitia senantiasa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam menabur untuk rumah Tuhan. Mulai bulan Juni 2019, maka rekening pengucapan syukur Bank Mandiri dengan nomor rekening 105-00-004-99-990 akan menjadi satu-satunya rekening pembangunan rumah Tuhan. Rekening pembangunan di Bank Siayambi Niaga dan Bank Mandiri yang lainnya akan dinonaktifkan per bulan Juni ini. Demikian laporan dari kami. May God bless you all. Ibadah Holy Ghost Meeting diadakan Hai Rabu ini tanggal 19 Juni 2019 pukul 18.30 WIB di Ruang Kayung Manis GBI Rumah Persembahan. Mari hadiri dan alami kepenuhan Tuhan. Kelompok Orientasi Melayani atau Kom adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Oleh karena itu, kami menghimbau para jemaat untuk boleh mengikuti kelas-kelas yang ada yang akan segera dibuka kelas regular Kom 100 maupun 200 di GBI Rumah Persembahan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18-20 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu di sekretariat dengan Departemen Kom pada hari dan jam kerja. Dan apabila masih ada saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas Kom 200 hari Minggu di GBI Rumah Persembahan, hari ini masih bisa bergabung lho, langsung saja mendaftar di kelas Kom tersebut. Informasi khusus untuk para remaja, di liburan kali ini akan diadakan Retreat Junior Church. Jadi tunggu apa lagi? isi liburan kali ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Tempatnya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Kak Daniel di 0811-654-655 atau kakak pembina Junior Church di cabang masing-masing. Saudara-saudara ku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daya Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir daya Allah dan mengenal Allah. Demikian warta sepekan kita, jangan lupa untuk follow akun media sosial gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.